Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya Bagaimana kabarnya untuk hari ini sahabat Vian Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan tentunya ya Semangat pagi generasi hebat dan juga salam semangat Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi topik kepada teman-teman semuanya Dengan topik yang bertema cinta yang berjudul cinta tidak harus memiliki Sahabat Vian barangkali mungkin kita teringat Ketika kita dulu waktu masa dunasa SD, SMP bahkan sampai dawasa pun Kita pasti mendengar arti dari sebuah kata Cinta tidak harus memiliki Yang memiliki pengartian bahwa sesuatu yang kita kagumi Sesuatu yang kita cintai Belum tentu bisa kita miliki Mungkin barangkali kalau kita menyimpan suatu perasaan terhadap seseorang Terhadap seseorang yang kita kagumi, kita cintai Bisa jadi itu adalah suatu kehendak dari Tuhan Mungkin Tuhan sudah merencanakan sesuatu Tetapi apalah daya jika kita memiliki suatu perasaan yang begitu dalam Kepada seseorang, sementara dia juga tidak memiliki perasaan yang sama dengan kita Sangat mengecewakan sekali kan ya Tetapi sesungguhnya kita tetap perlu kecewa Yang lebih baik adalah kita harus selalu memantaskan diri Apakah kita pantas dengan keadaan yang seperti ini Kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Kalau hal ini tidak kita pikirkan Tentu ini akan menjadi suatu kerumitan Yang kedepannya akan terus membuat pola pikir kita semakin rumit Seperti itu Cinta tidak harus memiliki ini sama hanya dengan sebuah cerita ya Jika mungkin saat ini teman-teman melihat sesuatu yang begitu memukau Entah itu mobil Ferrari Entah itu Lamborghini Entah mobil Supercar lainnya Jika kita menemuinya Apa yang kita rasakan? Saya yakin tidak sedikit daripada kita Yang memiliki suatu rasa yang sama Yaitu ingin memiliki Ingin untuk memiliki Walaupun hanya sekedar mengendarai dan sebagainya seperti itu Tetapi apalah daya jika mungkin kita tidak punya kekuatan Kita tidak punya kemampuan untuk mendapatkan hal yang sedemikian itu Tidak memiliki suatu kecukupan untuk bisa mendapatkan hal yang sedemikian itu Tentunya kita harus memataskan diri ya Seperti itu Saya mahalnya dengan sebuah cinta Ketika kita mengagumi seseorang Ternyata seseorang yang kita kagumi Tidak memiliki suatu rasa yang sama dengan kita Memang hal tersebut dapat membuat kita kecewa Tetapi setidaknya ada tiga hal yang perlu kita lakukan Yaitu apa saja Yang pertama adalah bersabar Kita harus bersabar Mengapa harus bersabar? Karena kita sadar kita tidak memiliki kekuatan Kita tidak memiliki suatu kecukupan Bagaimana mungkin dengan keadaan kita yang seperti ini Kita bisa membahagiakan seseorang yang kita cintai Mungkin barangkali orang yang kita pandang adalah orang yang begitu sempurna Orang yang berkecukupan Memiliki segalanya Sementara kita tidak punya apa-apa Tentunya kita harus bersabarkan dalam menerima kenyataan itu Yang kedua adalah memantaskan diri Ini juga sangat penting sekali ya Kenapa kita harus memantaskan diri? Karena kita harus melihat diri kita dulu Sebelum kita itu menilai orang lain Kita harus melihat diri kita pribadi sebelum kita melihat orang lain Barangkali mungkin saat ini kita Yang memiliki suatu harapan Memiliki cita-cita Memiliki keinginan Tentu bisa mendapatkan mobil yang begitu mewah Mobil yang begitu wah Mobil sepert seperti itu Tetapi apalah daya kalau kita uang saja tidak punya Penghasilan saja pas-pasan Kecukupan Juga masih belum bisa terpenuh Jadi kita harus memataskan diri Mungkin saya tahu Saya memahami Kita hanya bisa sekedar mengagumi tanpa harus memiliki Tentunya kita harus bisa memataskan diri Mungkin barangkali orang yang kita cintai Orang yang kita kagumi begitu sempurna Sementara kita tidak terlalu sempurna Ya pataskan diri dulu Kalau kita sudah sempurna baru kita bisa mencoba Untuk memilikinya Seperti itu Dan yang terakhir adalah Berjuang Berdoa Dan berusaha Tiga hal ini perlu kita lakukan Kita sepatutnya untuk berdoa Karena kita tahu Bahwa Tuhan Itu yang mahal Membolak-balikkan hati Bisa jadi dengan kita berdoa Tuhan akan memberikan perasaan yang sama kepada dia Kita mengagumi seseorang Kita berdoa kepada Tuhan Barangkali Tuhan akan membuat Orang tersebut bisa memiliki perasaan yang sama dengan kita Pakakan lebih Itulah pentingnya Bagi diri kita untuk berdoa Kita tidak bisa menentukan Siapakah pasangan kita Kita tidak bisa menentukan Siapakah judul kita Tetapi kita hanya bisa memohon Kita hanya bisa berdoa Karena hanya Tuhan yang bergenda Dan berdoa juga tidak cukup Kita harus berusaha juga Dengan kemampuan yang kita miliki Potensi akal pikiran yang kita miliki Selayangnya kita gunakan Kita manfaatkan Untuk hal-hal yang lebih baik Barangkali dengan kita berjuang Barangkali dengan kita berusaha Kita bisa mendapatkan semua itu Oke sahabat Fian Jadi inti dari apa yang saya katakan Memberikan sebuah pengertian Bahwa sesuatu yang mungkin kita kagumi Belum selayaknya Kita bisa memilikinya Tanpa pernah kita untuk berusaha Tanpa pernah kita untuk berdoa Barangkali mungkin rasa kecewa itu Pasti ada terhadap diri kita Kita tidak bisa memiliki sesuatu Tetapi kita hanya bisa mengagumi Hanya bisa memandang Hanya bisa memelihat Kenapa kita sadar Kita masih belum pantas untuknya Inilah sebuah kepentingan Inilah merupakan satu kesadaran Yang perlu kita bangun Oke Jadi perlu bisa dibahami Jadi ingatlah Cinta itu memang tidak harus Dililiki Kita bisa mencintai seseorang Menyayangi seseorang Tetapi apalagi yang kita tak punya kekuatan Tidak memiliki kesempurnaan Untuk bisa memilikinya Pantaskan diri dulu Baru Kita akan beranjak Oke Semoga dari apa yang Saya sampaikan Bisa memberikan manfaat Untuk semuanya Tetap bersabar Berusaha berdoa Untuk bisa menggapai Apa yang kita ingin Untuk bisa dimiliki Oke Semangat pagi generasi hebat Dan juga salam semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.